hai oke selamat siang weh di siang hari ini saya ketemu motor Mio Sporty kalau tidak salah ini di tahun 2007 ini punya permasalahan Hai katanya tarikannya lembut uplah temannya ah ya panggungi tahun 2007 ini motor di olama banyak persalahan permasalahannya katanya tarik tarikan awal mulai di awal gas itu lambat ada suara bisikli sekitar CPT ini Oke coba kita melakukan dulu terlebih dahulu biar jelas Oke kita cuma kita sahabat baguslah nggak nggak nih yang saya dipikir-pikir ini banyak juga tidak mau berputar saat kondisi langsung ada yang tidak ada dengar suaranya oke kita bongkar ya kita bongkar sedia-sia mungkin tahu lejarin bongkarnya ini saya mungkin akan skip dulu bongkarnya nih biar tidak kelamaan oke tunggu aja hasilnya apa bongkarnya gampang nih kalau bongkar baut ini aja jadi biasa nanti kan hasil pembongkalannya nanti seperti apa analisa saya kayaknya lumayan nih oke ini udah pembukaan udah selesai udah berantakan kita cek bagian puli dulu puli dulu udah pada cekung ya ini cekung ini jadi pas speednya itu agak kurang mungkin disini juga udah agak eh disini udah agak dekok juga disininya nih ini akan lumayan loyok ini harusnya lurus kesini lurus ya kalau diukur maka itu eh yang sitmat apa obeng yang lurus ini ini agak disini ada kelonggaran nantinya oke ini yang ini rumah rollernya ipul yang belinya udah aus juga udah cekung juga tapi rumah rollernya masih bagus pan bel udah mulai cekung di bagian pinggir cekung ya udah dikoni naik berarti panggung udah mulai terkikis tapi belum retak ya ini udah mulai terkikis ini pengaruh ke akwerasi juga eh kapas kupling masih baru di bekat masih baru kayaknya habis diganti juga di bengkel yang lainnya oke mangkoknya udah nah ini udah kasar ya nanti kita amplas sedikit ya pas sedikit aja biar agak halus ya ini mangkoknya di bagian pulih sekundernya masih bagus masih naik turunnya tidak kasar nih kalau habis dibuka juga kayaknya masih lancar tidak ada masalah ini menurut saya dari penya juga nggak ada masalah menurut saya ini masih bagus semua analisasinya ke arah sini pen yang di sini tadi agak ke atas jadi mungkin di bersentuhan nama yang ada di mesinnya yang ada di sini nah ini besar sini jadi ada gesekan di sini jadi puterannya ada suara kasar ya ini analisa saya mudah-mudahan ini ya kita pasang dulu ya siapa tahu hasilnya oke ini kita jangan ke yang jauh dulu ini cukup lumayan agak mahal jadi saya arahnya ke lahir-lahir saya coba ke lahir bambunya aja tapi saya belum coba nanti kalau emang masih aja saya coba ke lahir bambu tapi dites jadi tadi di asa ini nggak ada masalah nggak ada sepan goyang-goyang bagus sepan banget ini saya mau saya ganti juga jadi ragu kayaknya seperti nggak apa-apa menurut saya coba nanti saya ada isa ke arah sini dulu nih ke arah yang murahan dululah kita ketuk udah saya ketuk tadi ke dalam agak ke dalam ini agak ke dalam nih insya Allah ini bener ya buat tidak mengulakan biaya yang banyak oke nanti kita pasang saksikan hasilnya saya skip dulu oke saya video pemasangan semua waduh panjang sekali nanti hantar jenuh hasilnya kayak gimana pokoknya hasilnya nanti saksikan aja terus tonton like subscribe videonya apakah betul pan penganalisan saya oke motornya udah kelar teman-teman udah habis coba kita nyalakan moternya tadi dites sebelum pasang blok oke sekarang udah rapi gimana oke kita starter wis bedakan AC belumnya sama sesudahnya oke harus ya teman-teman tidak ada suara kasar sekarang ini udah mulai ada kecang yang penting ini jadi tidak dipandai yang baru aja ini kita capi pandel yang baru pandelnya aja galangnya gak diganti oke kita test ready dulu ya oke gak ada perubahan sip semuanya lancar josh oke teman-teman segitu aja video dari saya ini masalahnya masalahnya yang pen yang di dekat setelah perselah yang di yang di yang di yang menuju ke sini yang disini yang di dalam itu agar menuju ke depan jadi dia ngegesek ke bagian kerasnya yang di pulih itu bila kita pukul dia mati sedikit agar ke dalam hasilnya tidak bersentuhan hasilnya josh mantul itu saksikan terus jangan lupa terus ke videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya